Apa pendapat Ustadz dalam pola didik bagi anak, adik ataupun orang lain yang dalam didikannya terkadang menggunakan bahasa yang kasar dan keras Namun perlakuan ini dilakukan dengan meniatkan agar anak, adik atau orang tersebut bisa jadi lebih baik lagi Atau ada cara yang lebih baik lagi, mohon nasihatnya Ustadz, Jazakallahu Khairan Wa Anta Jazakallahu Khairan Tapi asalnya dalam mendidik anak, dalam mentarbiah anak, itu asalnya adalah menggunakan kelema-lembutan Ya Rasulullah SAW pernah bersabda Hendaklah kamu berlaku lemah lembut Karena sesungguhnya tidaklah kelema-lembutan itu ada pada seseorang Kecuali akan memperindah sesuatu itu Dan memperbaikinya Dan tidaklah kelema-lembutan itu dicabut dari sesuatu Kecuali akan menjelekkan sesuatu itu Ya Maka Hendaklah kita berusaha untuk selalu berkata-kata yang baik Ya berlema-lembut kepada anak didik kita Barakallahu fikum Ya Namun tidak masalah Sesekali kita menggunakan bahasa-bahasa yang keras Bahasa-bahasa yang tegas Ya ketika misalnya melihat anak kita melakukan suatu kesalahan Dan sudah sering kita nasihati dengan baik Tapi kesalahan itu sering berulang Dia lakukan Ya maka tidak masalah Kita berikan bahasa-bahasa yang lebih tegas Lebih keras Ya tetapi tetap terkontrol Dan tetap dengan kalimat-kalimat yang tidak Mengandung kejelekan Seperti misalnya Melaknat anak Mengutuk anak Mengatangatai anak Atau bahkan Na'udzubillah mendoakan kejelekan untuk anak Itu dihindari Seperti itu Tapi Kalimat-kalimat yang digunakan adalah Kalimat-kalimat yang tegas Ya Yang menunjukkan bahwa Kita sedang tidak suka dengan perilakunya Dan anak itu sendiri juga merasa Bahwa apa yang dia lakukan itu adalah Merupakan kesalahan yang fatal Sehingga orang tua itu tidak suka dengan Perbuatan tersebut Jadi seperti itu Wallahu'alam Ya dan memang kita sebagai orang tua Ya tentunya harus banyak bersabar Ya menghadapi anak-anak kita Ya barakallahu fikum Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!